Jadi agar masyarakat lebih hati-hati dalam menggunakan medsos. Apabila melakukan aktivitas di media sosial, ada pihak yang... Ya baik, untuk perkembangan kasus yang dilakukan oleh saudara kita, BW dan saudari kita P. Di PORSEK Kebayoran Lama, sudah dua pengaduan yang kita terima dari masyarakat mengenai yang dilakukan. Kemudian lanjut, untuk barang bukti kita sudah kumpulkan, kemudian untuk saksi-saksi juga kita sudah periksa. Kemudian, rekan-rekan semua, kita mempunyai imbawan. Jadi agar masyarakat lebih hati-hati dalam menggunakan medsos. Apabila melakukan aktivitas di media sosial, ada pihak yang dirugikan, pasti itu masuk dalam ranah pidana. Kemudian, mari kita cerdas menggunakan media. Cerdas itu artinya kita bisa memilih apa yang bisa kita perbuat di dalam media sosial. Kemudian, rekan-rekan semua, besok kita jadwalkan untuk pemanggilan dari saudara kita, BW dan saudara kita P. Jumat, tanggal 7, untuk jam dan jadwal, sudah kita layangkan ke beliau. Untuk sementara ini, kita cek kembali ke penyidik. Jadi untuk jadwal, sudah kita dibuat, kemudian sudah kita layangkan untuk undangannya. Jumat jam berapa? Masing-masing untuk BW, jam 2 atau 14.00, kemudian untuk saudari kita P, 16.00. Mudah-mudahan, rekan kita bisa hadir untuk memberikan keterangan. Untuk barang buktinya tadi apa aja yang sudah dikumpulkan? Jadi kita barang bukti adalah, buktinya adalah video ya, konten yang dibuat, yang di Polsek Kebayang Lama. Pasal yang dilaporkan adalah 220 KUHP, ancamannya adalah 1 tahun 4 bulan, kemudian Undang-Undang ITE yang ancamannya 12 tahun. Bu, total ada berapa laporan yang melaporin Mbak Imung? Ya untuk masuk di Polres Jakarta Selatan yang melapor baru dua, dua masyarakat yang melaporkan. Masyarakat apa aja? Ya dari sahabat polisi Indonesia, kemudian ada dari inisial M. Bisa jalur damai gak bu, kalau misalnya sudah dilaporkan? Nanti kita jalami lagi, proses berjalan Mbak.